Intro Di Ende, Bung Karno mengembangkan minatnya di bidang seni. Beliau mendirikan kelompok sandiwara Helimutu Tonil Kul. Beberapa karya drama ciptaannya, antara lain Dr. Syaitan dan 1945 dipentaskan di Gedung Immaculata, gedung milik gereja katolik. Bung Karno juga berkesempatan membangun hubungan dan bertukar pikiran dengan para pater SVD dari biara Santo Yosef. Empat tahun kemudian dipindahkan ke Bengkulu. Saat di Bengkulu, Bung Karno meneruskan kegiatan berkesenian melalui Tonil Monte Carlo. Aktif di Muhammadiyah dan kegiatan pendidikan di organisasi Islam tersebut. Hei pemuda-pemuda yang ada di sini, sekarang mengerjakan investment. Kerjakanlah pekerjaanmu itu sebaik-baiknya. Kerjakanlah sebaik-baiknya oleh karena apa yang kau kejar sekarang ini ialah ilmu. Dan ilmu itu bukan untukmu sendiri. Tetapi ialah untuk anak cucumu. Untuk bangsa Indonesia. Untuk rakyat Indonesia. Untuk tanah air Indonesia. Untuk negara Republik Indonesia. agar supaya kamu nanti dapat memberi sumbangan kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Terima kasih telah menonton!